Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia harus mewaspadai lonjakan inflasi pangan. Sri Mulyani menyebut kenaikan inflasi harga pangan dipastikan akan mengerus pendapatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat bawah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia harus mewaspadai komponen inflasi terutama dari komoditas pangan. Kenaikan inflasi akibat harga pangan disebut Sri Mulyani akan mengerus pendapatan terutama kelompok masyarakat bawah. Terkait inflasi komoditas pangan yang salah satunya disumbang oleh peningkatan harga beras, Sri Mulyani menyebut hal itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya faktor cuaca seperti El Nino yang mempengaruhi produksi beras dalam negeri, ditambah dengan tingkat permintaan yang tinggi. Karena harga makanan akan sangat menentukan sekali terhadap kemiskinan dan pemerintah ingin mencapai kemiskinan ekstrim 0% pada akhir tahun 2024. Jadi ini menjadi salah satu tantangan. Meskipun headline inflation dan terutama juga core inflationnya masih relatif rendah. Namun kita lihat dan harus mewaspadai terhadap komponen inflasi yang berhasil dari pangan yang pasti akan mengerus terutama kelompok paling miskin. Ini yang harus kita lihat terhadap tujuan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan terutama ekstrim pada level mendekati 0%. Harga beras yang meningkat ini telah menjadi perhatian. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krishnamurti, menyatakan harga beras akan sulit kembali ke harga setahun yang lalu, di mana rata-rata nasional harga beras premium berada di level Rp12.500 per kilogram.